Kisah wanita jadi sopir bus padahal dulunya seorang kupu-kupu malam ini tengah viral dan jadi sorotan. Ia adalah Liena Ozora, seorang sopir bus berparas cantik. Meski pekerjaannya tak seperti pekerjaan wanita pada umumnya, Liena Ozora bahagia. Hal itu lantaran pekerjaannya sekarang didapatkannya secara halal. Sebelum menjadi sopir bus wanita, ia pernah akrab di dunia malam. Namun, ia pun insaf dan perlahan membebaiki kehidupannya dengan banting setir dari kerjaannya sebagai kupu-kupu malam. Untuk banting setir dari pekerjaan dahulu, tentu Liena Ozora berjuang. Ia pun sempat melamar ke sana kemari hingga akhirnya ia ditawari pekerjaan jadi sopir bus. Meski awalnya tak umum bagi wanita, Liena memberanikan diri. Dia mengaku butuh tiga bulan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang baru sebagai sopir bus yang didominasi oleh pria. Kisah seorang mama muda insaf dari kerjaan dunia malam dan kini jadi sopir bus ramai jadi sorotan. Pasalnya, ia kini justru viral dijuluki sopir cantik Pobus Agramas. Sebelum berprofesi sebagai sopir bus, Liena pernah bekerja di dunia malam di Timor Leste selama tiga tahun. Liena mengatakan jika ia menjadi salah satu dari WNI yang dipulangkan ketika pandemi. Saat pulang ke Wonogiri, Liena harus diterpam musibah penyakit dan keuangan, sehingga ia mengandalkan uluran tangan dari tetangganya. Tapi Liena terus bangkit dan memaksa dirinya untuk mencari pekerjaan yang layak. Ia ingin kembali ke jalan yang benar dan tidak lagi menggantungkan diri di pekerjaan haram. Makanya sekarang saya tidak mencari harta, karena kalau hanya harta saya rasa ya intinya kalau tidak halal tidak baiklah.